Intro Banyak dari para fans yang bertanya-tanya tentang bagaimana jadinya Jika Uzumagi Naruto memiliki kekuatan Rikudo Mode Layaknya klan Otsusuki Dalam melawan musuh terkuat saat ini Iishiki Otsusuki Ya kekuatan Otsusuki dulunya menjadi banyak incaran Para Shinobi Seperti Madara dan Uchiha Obito Mereka berkorban mati-matian agar bisa mendapatkan kekuatan dewa tersebut Dan menjadi yang terkuat untuk menciptakan kedamaian Namun sebenarnya hal ini juga bisa terjadi kepada Naruto Jika untuk melawan pemimpin kara itu Memang secara kekuatan Naruto sekarang adalah top globalnya para Shinobi Namun ketika dirinya memiliki kekuatan Rikudo Mode Layaknya klan Otsusuki Maka peningkatan kekuatannya bakal jauh naik secara signifikan Dan potensi menang dalam melawan Iishiki juga dipastikan bakalan sangat besar Iishiki adalah pemimpin organisasi kara yang sangat berbahaya saat ini Apalagi setelah kekuatan dan wajah aslinya dimunculkan Dia adalah musuh yang tak terkalahkan para Shinobi dalam era Boruto Naruto saja dengan mode biju yang dibantu dengan Sasuki masih kualaan bertarung Dengan Raja Otsusuki tersebut Nah akan sangat pas jika nantinya si pengarang menciptakan Uzumagi Naruto Agar bisa lebih kuat seperti Iishiki dengan memiliki mode Otsusuki Jika sampai ini terjadi maka akan ada sejumlah kekuatan baru Yang langsung muncul di dalam tubuh Hokage ketujuh itu Dan kali ini Shinobi abadi akan bahas Apa yang bakal terjadi jika Uzumagi Naruto benar-benar memiliki kekuatan setara di kudomode klan Otsusuki 1. Cakra Yang pertama ada Cakra Ya tentunya jika Naruto berhasil memasuki mode Otsusuki Maka dirinya bakal memiliki cakra yang sangat meningkat pesat Hal ini bisa terjadi karena cakra dari sebagian besar anggota Otsusuki memiliki jumlah yang sangat besar Dibandingkan dengan para Shinobi hebat sekalipun Memang sekarang Naruto juga memiliki jumlah cakra yang luar biasa banyak Apalagi dikombinasikan dengan cakra kurama Namun lawan yang dihadapi adalah seorang dewa Otsusuki Yang dari segi jumlah cakra terbilang jauh banyak Dia juga memiliki suplai cakra dari seekor jubi Hal ini pernah terbukti pada manga Iishiki yang masih dalam bentuk jigen tersebut mengambil sejumlah cakra jubi Sebelum berhadapan dengan Naruto Nah jika Naruto berhasil masuk ke tahap mode Otsusuki Maka jumlah cakranya bakal naik secara drastis Dan tak cuma itu Setiap anggota Otsusuki juga bakal memiliki kemampuan untuk menyerap cakra sebanyak apapun Ya sudah tak perlu diragukan Hampir semua anggota Otsusuki dapat melakukan teknik yang satu ini Anak dari Naruto saja yaitu Boruto juga dapat menyerap cakra Ketika memiliki karma dan kerasukan mode Otsusuki Dia menyerap cakra ayahnya sendiri ketika duel melawan Buru Sehingga Buru auto tewas dengan jurus Boruto Odama Rasinggan Yang berarti ini membuktikan Kalau dengan memiliki mode Otsusuki Memiliki cakra yang tak terbatas bukan hal yang sulit Tentunya kesempatan untuk melawan Iishiki semakin besar Dan kemenangan bakal jatuh di tangan ayah Boruto tersebut 2. Dojutsu Selanjutnya ada Dojutsu Potensi Naruto untuk memiliki kekuatan mata bakal sangat besar Jika berhasil berubah wujud ke bentuk Otsusuki Dan ini pernah terbukti dengan Madara Uchiha dulu Dalam perang dunia ninja keempat Saat Madara pernah menjadi mode Rikudo atau Otsusuki Secara otomatis si pengguna mendapatkan sebuah kekuatan baru Dan salah satunya terletak pada Dojutsu mata miliknya Jika Naruto memiliki mata seperti Rinnegan Madara Dia mampu meluarkan teknik Limbo Henggoku Nah teknik ini terbilang sederhana namun sangat mematikan Jurus tersebut mirip seperti Shinra Tensei Hanya saja dengan Limbo Henggoku Dirinya dapat memusatkan serangannya Sehingga pemimpin Uchiha tersebut dapat menyerang musuh yang dia target Dalam pertarungan dia mampu merobohkan ke sembilan biju sekaligus Jadi bisa dibayangkan Kekuatan Dojutsu tersebut bakal sangat mematikan jika sampai dipakai oleh Naruto Mungkin saja Ishiki bakalan kewalahan melawan Dojutsu Naruto Namun para fans juga memiliki asumsi lain Yaitu kalau mungkin saja setelah mode Otsusuki Naruto bangkit Maka dia bakal langsung memiliki kekuatan mata baru selain Rinnegan Nah jika menurut kalian pribadi apakah Naruto bakal memiliki Dojutsu mata ketika sudah masuk ke tahap mode Otsusuki Isi jawaban kalian di komentar 3. Jutsu baru Yang ketiga ada Jutsu baru Kemungkinan yang satu ini dipastikan bakalan terjadi jika seorang Shinobi berhasil merubah wujud ke bentuk Otsusuki Termasuk dengan Uzumagi Naruto sekalipun Ya ini pernah terjadi dengan Madara dulu Dia memiliki sejumlah jurus-jurus baru seperti misalnya saja jurus Inton Raiha Yang pernah dia gunakan untuk melawan Naruto dan Sasuke di perang dunia ninja keempat Serangan itu seperti sebuah sambaran petir yang menyebar ke target musuh Dan kemungkinan besar jika sampai terkena petir Inton Raiha dalam mode Otsusuki Maka akan terjadi lukas yang sangat parah Kemudian ada Jibaku Tensei Ya jurus ini terkenal dengan skala efek hancur yang luar biasa dasyat Memang disini Sasuke juga dapat mengeluarkan kekuatan Jibaku Tensei Namun ketika Madara sudah dalam bentuk Rikudo Dia mampu membuatnya hingga berkali-kali lipat Laiknya beberapa hantaman Meteor Raksasa Perbedaan Jutsu ketika menjadi Shinobi biasa dan setelah berubah menjadi Otsusuki bisa dikatakan sangat drastis Yang berarti jika Naruto berhasil maka sejumlah kekuatan baru akan muncul di dalam tubuhnya Dan melawan pemimpin organisasi sekarang bernama Eishiki akan semakin besar Mungkin saja dia juga bakal mewarisi teknik Jibaku Tensei Laiknya Madara dulu Namun ini masih menjadi teori Bisa jadi benar dan bisa jadi salah 4. Pertahanan Fisik Yang terakhir ada pertahanan fisik Naruto Ketika sudah berubah ke bentuk Otsusuki Otsusuki bisa dikatakan sebagai sosok yang cukup kebal dalam melawan musuh Ini pernah dibuktikan dengan pertarungan sebelumnya Misalnya saja Eishiki Otsusuki dalam wujud aslinya memiliki kekebalan Untuk menahan serangan bola api Kashinkoji Kemudian jika Momoshi Iki Dia dapat bertahan dari serangan terdahsyat Sasuke Jibaku Tensei Dan yang paling gila ada Madara Yang bertahan dari serangan ganas Gai Hachimuton Kolojin Padahal jika Shinobi biasa terkena serangan tersebut Maka luka yang diakibatkan bakalan sangat marah Atau bisa saja auto meninggal Ya mengingat kekuatan ketika dalam mode dewa tersebut sangatlah besar Maka ini juga harus diimbangi dengan pertahanan fisik yang sangat kuat Dan jika Naruto berhasil memasuki mode Otsusuki Maka secara otomatis Dia bakal mendapatkan fitur spesial tersebut Bisa dibayangkan Naruto dalam mode Otsusuki akan memiliki kekebalan tubuh yang sama persis dengan para anggota Otsusuki yang lain Dimana nantinya Naruto bakalan sulit untuk mati karena daya tahan tubuhnya telah meningkat Jika menurut kalian pribadi apakah Naruto bakalan sulit mati ketika sudah berubah wujud ke mode Otsusuki Isi jawaban kalian di bawah Nah itulah beberapa penjelasan tentang gimana jadinya jika Uzumagi Naruto memiliki kekuatan setara Rikudo Mode Atau anggota Otsusuki dalam melawan Iisiki Otsusuki Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya Isi kolom komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!